Dan pemirsa kami juga nanti akan mengajak Anda untuk melihat laporan dari masing-masing rekan kami. Ada Adi Mulia, kemudian juga ada beberapa titik lainnya yaitu ada Margareta yang saat ini berada di Kementerian Pertahanan untuk menggabarkan agenda dari Prabowo Subianto. Silahkan Margareta. Ya selamat siang Tisa dan juga pemirsa. Betul sekali saat ini saya menggabarkan langsung dari gedung Kementerian Pertahanan dan untuk agenda Menteri Pertahanan sekaligus Capres Nomor Urdua Prabowo Subianto. Hari ini bersama Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartato menghadiri acara seminar nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut atau Giant Sea Wall. Nah dalam agendanya ini pemirsa Menhan Prabowo dan juga Menko Perekonomian Erlangga Hartato membahas isu terkait pembangunan Giant Sea Wall yang digadang sebagai solusi dari penurunan permukaan tanah dan juga kenaikan air laut yang berlangsung di Hotel Kempinski Jakarta Rabu pagi tadi. Dan dari pantauan tim kami ini Prabowo hadir atau tiba pada pukul 10 pagi dan langsung disambut oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartato serta jajaran Menteri lainnya. Acara diawali dengan sambutan Menko Perekonomian yang mengatakan pembangunan Giant Sea Wall ini sangat penting karena mengingat ancaman dari abrasi air laut dan juga bisa berpotensi merugikan perekonomian dengan jumlah yang tidak sedikit pemirsa. Diperkirakan untuk daerah Jakarta sendiri ini kerugiannya mencapai 2,1 triliun per tahun. Dan selain itu pemirsa Giant Sea Wall nantinya akan dibangun perdana di kawasan Jawa Tengah. Selain itu Prabowo juga menugaskan Universitas Pertahanan untuk melakukan riset mendalam atau kajian mendalam serta menjalani pilot project salah satunya membangun kawasan rumah yang murah. Nah diketahui juga dalam seminar tersebut pemirsa turut hadir Menteri Perdagangan Sulky Fli Hasan Mendagri Tito Karnavian serta Menteri RT Hadi Cahyanto. Dan untuk agenda selanjutnya dari Prabowo Subianto ini pemirsa akan kembali ke gedung Kementerian Pertahanan untuk melanjutkan tugasnya. Demikian Tisha. Baik terima kasih Margarita Novita atas laporan Anda langsung dari kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Terima kasih.